Intro Lukisan yang mengembar Yesus Kristus merupakan karya seni termahal di dunia Saat lelang pada 2017, lukisan ini memecahkan rekor penjualan dengan harga 450 juta USD yang dibeli oleh pangeran dari Arab Saudi Lukisan itu diakini sebagai karya Leonardo da Vinci yang telah lama hilang Namun lukisan itu diduga bukan karya da Vinci yang sesungguhnya, melainkan lukisan muridnya Saat proses pembuatan lukisan ini, da Vinci mengawasi dan mengesahkannya Da Vinci hanya menggoreskan beberapa sapuan kuas di lukisan tersebut Lukisan dibeli resmi oleh pangeran Badr bin Abdullah bin Muhammad bin Farhan Al Saud Anggota keluarga kerjaan Arab Saudi Galeri Nasional London yang prestisius Mempersembahkan lukisan itu sebagai bona fide da Vinci pada 2011 Namun kreator seni dan setirawan Vincent de Levin mengklaim bagian-bagian dari lukisan Yesus Salvatore Mundi berkualitas sangat buruk Museum Prado Madrid, tempat Salvatore Mundi ditampilkan Bulan ini menurunkannya dalam daftar katalog untuk sebuah pameran bernama Leonardo dan salinan Mona Lisa Ada saat-saat ketika Leonardo merasa sulit melukis Karena feksionismenya dan banyak pekerjaan lain Murid-muridnya yang melakukan tugas untuknya Begitulah tulis katalog tersebut Lukisan dibagi menjadi dua kategori Oleh Leonardo dan karya yang dikaitkan atau disahkan dan diawasi oleh Leonardo Sekarang, Salvatore Mundi adalah dalam kategori kedua Potret yang menggambarkan Kristus sebagai penyelamat dunia dibuat sekitar tahun 1500 Lukisan itu menghilang selama beberapa abad Sebelum diperdagangkan berulang kali Dan muncul di lelang di New Orleans pada tahun 2005 Keberdaan Salvatore Mundi saat ini masih menjadi misteri Namun menurut rumor Benda itu disembunyikan di suatu tempat di Arab Saudi Kisah penjualan lukisan Salvatore Mundi menyimpan detail peristiwa unik yang baru terungkap Seorang petugas pelanggan dari rumah lelang Kristis Alex Rotter Masih ingat saat-saat menebarkan ketika dia menyambut angka 400 juta Atau sekitar 5,6 triliun pada tahun 2017 Biasanya, saya hanya akan mengetahkan tawaran berikutnya kepada klien Tapi saya ingat mengklarifikasi angka tawaran lelang pada harga 300 juta USD Saya katakan, ini 300 juta USD Anda ingin menawar 300 juta sekarang? Begitulah kata Rotter seperti dilansi CNN pada Sabtu 17 Agustus 2019 Rumah lelang Kristis ini memang selalu merolak menceritakan siapa sebenarnya Orang tajir yang memenangi lelang dengan nilai fantastis ini Namun, kabar yang beredar adalah orang itu Pangeran Badr bin Abdullah bin Muhammad bin Farhan al-Saud Dia bertindak atas nama putra mangkota Arab Saudi Muhammad bin Salman Pada tahap seperti ini Anda tidak bisa ngaur Anda tidak bisa salah Begitulah kata Rotter Setelah menghitung biaya-biaya Harga lukisan Salvatore Moon di karya Leonardo da Vinci ini Terjual dengan nilai 450 juta USD Atau sekitar 4,6 triliun Menurut Rotter, dia awalnya sempat berpikir harga lelang lukisan bersejarah ini Akan berhenti pada angka 200 juta Lalu saya berpikir ini akan berhenti di angka 300 juta Merupakan titik berhenti yang wajar kata dia Menurut Rotter, yang tetap mengharasiakan siapa klien pembeli lukisan ini Dia tetap tidak akan bisa memastikan pada angka tawaran lelang beberapa klien akan berhenti Saya ingat, sempat memastikan bahwa klien tahu dengan jelas Soal angka penawaran lelang ini dengan beberapa angka lelang berikutnya kata dia Rotter juga merasa proses lelang itu berjalan relatif cepat namun sangat menegangkan Saya tidak ingat waktu, mungkin sekitar 2 menit kata dia Proses lelang penjualan lukisan Salvatore Moon di ini menghabiskan waktu sekitar 18 menit Itu salah satu momen paling menebarkan dalam pengalaman saya mengikuti pelanggan Begitulah kata dia soal proses pelelangan lukisan itu